Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat hari raya idul fitri 1441 hijriah tahun 2020 disini aku sudah ada makanan untuk idul fitri hari ini teman-teman ada lontong, ketupat lontong ini dibuat oleh temanku kak Yosi dari Wofahampton teman-teman beliau membuat lontong yang terbuat dari plastik lontong nasi dan disini ada telur balado ya teman-teman sambal balado telur disini ada ayam kalio kak Yosi membeli ini dari ada restoran di Inggris disini Indonesia Indonesian restaurant dan kak Yosi membeli take away ini ayam kalio dan beliau memberikannya padaku sebagian untuk aku makan dan disini ada rendang buatanku teman-teman rendang buatanku kalian bisa lihat di resepnya sudah aku upload untuk membuat rendang ala next diary dan disini ada sayur labu siam dan tempe ini kak Yosi yang buat juga temanku dari Wapahamton beliau yang buat sayur labu siam dan tempe untuk dimakan dengan lontong lontong nasi ya oke aku akan mengambil makanan-makanan ini untuk aku sarapan pagi ini karena belum sarapan tadi setelah sholat di rumah aku akan menyendok satu persatu makanan yang akan aku makan mengambil sebagian tertupat lontong nasi ini teman-teman untuk aku makan sarapan pagi ini Kak Yosi temanku pandai membuat lontong nasi ini teman-teman kalau aku belum begitu bisa karena Kak Yosi sudah terbiasa membuat lontong nasi ini untuk lebaran biasanya setiap tahunnya beliau membuat lontong nasi dan ini aku akan mengambil telur satu telur baladonya ini Kak Yosi yang buat juga dan disini ada ayam kalio ini rasanya enak sekali aku sudah makan tadi malam untuk buka puasa teman-teman enak ini bumbunya terasa sekali nanti kapan-kapan insyaallah aku akan membuat ayam kalio ala nengs akhirnya sekarang rendang buatanku enak 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 sekali rendang buatanku teman-teman lumayan tadi malam juga aku sudah mau makannya untuk buka puasa teman-teman enak 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 nikmatnya enak aku suka ininya apa kuah kuahnya rendang apa dedek dedek sekarang sayur tempe dan lapu siam oke teman-teman aku akan hangatkan di microwave untuk aku sarapan pagi di hari idul fitri tahun ini ya teman-teman selamat menikmati assalamualaikum ini aku mau kasih coba untuk suamiku makan lontong sayur lontong lebaran idul fitri semoga beliau suka beliau mau coba katanya aku taruh di piring untuk beliau sedikit aja dulu nanti kalau suka ya alhamdulillah tambah lagi kalau enggak suka aku yang habiskan kita kasih kuahnya saja untuk sayurnya untuk sayurnya aku kasih kuahnya saja karena dia kurang suka dengan tempe kasih kuahnya dulu kuahnya kuahnya dan kita kasih rendangnya beliau mau coba rendangnya rendang buatanku teman-teman kita kasih dikit saja dulu nanti kalau beliau suka kita bisa tambahkan lagi rendang sapi ya teman-teman dan juga aku akan kasih coba beliau ayam kalio ini ayam kalio dari Kak Yosi Kak Yosi beli dari Tech Oil Indonesian Restaurant di Inggris disini ini aku mau kasih coba untuk suamiku makan mudah-mudahan suka oke sedikit saja dulu kita tutup lagi makanannya dan aku akan hangatkan ini makanan yang dipiring untuk suamiku aku akan hangatkan di microwave kita akan microwave ya teman-teman sekitar 2 atau 3 menit 3 menit oke ya suamiku mau makan ketupat sayur ketupat lebaran buatan sister Yosi ketupat lebarannya dan rendangnya buatanku buatan next diary yummy panas panas mudah-mudahan suka suamiku sedikit pedas sedikit pedas sendangnya yummy teman-teman selamat menikmati alhamdulillah suamiku suka makanan Indonesia yummy rendang ya i made the rendang enak enak rendangnya kata suamiku enak rendangnya enak alhamdulillah yummi yummi oke teman-teman ternyata suamiku suka alhamdulillah makanan lebaran idul fitri tahun ini ya teman-teman ikutin terus di channel next diary youtube channelku ini teman-teman jangan lupa subscribe like share dan komen assalamualaikum assalamualaikum lillah habis teman-teman suamiku habis makan lontong lebaran ternyata suka alhamdulillah alhamdulillah enak ya makasih assalamualaikum selamat menikmati